Intro Halo Sobat Kompa, bertemu lagi dengan saya Andreas Bauk yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film seru yang datang dari berbagai belahan dunia Yah, meskipun paidahnya sedikit tapi setidaknya ini adalah sebuah hiburan yang cocok banget dinikmati sambil ngopai dan ngudut tentunya Nah, film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang 3 saudara yang akhirnya harus terlibat dalam penyelamatan berlian yang dicuri oleh para mafia yang berebut lahan kekuasaan Lalu bagaimanakah kisah sekanjutnya dari film ini? Sebelum ke alur cerita seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu biar seancur-ancurnya muka kalian sepait-paitnya hidup kalian tapi setidaknya mulut kalian tetap manis Ini dia Mojef Diamond Selah ketep Film dibuka dengan sebuah mobil orange yang dikendari oleh seorang pria bernama Roy sedang mengejar beberapa mobil yang ada di depannya Saya juga belum tahu apa masalahnya berebut warisankah atau apa Yang jelas mobil yang ditumpangi Roy ini kehilangan kendali karena terus-terusan mendapat serangan dari mobil-mobil yang ada di depannya Scene kemudian beralih ke 2 hari sebelum kejadian itu terjadi dimana ada 2 orang kakak beradik sedang berburu rusak di sebuah hamparan padang tandus yang luas Yang lagi pegang senjata namanya Joher kita panggil aja Jo dan satu lagi adiknya bernama Dani Kartoswirjo kita sebut aja Dani Dani berkata jika suatu saat dia berburu lagi maka dia ingin mengajak kakaknya yang lain yaitu Roy untuk menemaninya niatnya sih baik yaitu agar tali persaudaraan mereka kembali baik tapi si Jo yang notabennya sebagai kakak pertama menolak usulan tersebut karena menurutnya si Roy itu udah sering mengecewakan dirinya dan juga mempermarukan keluarga mulai dari suka nipu orang menghamili ayam tetangga dan lain sebagainya Jo juga pernah memasukkan Roy ke akademi militer tapi Roy malah memilih jadi petarung MME Dani mengingatkan bahwa seburuk-buruknya kelakuan si Roy tapi dia tetap adalah saudara mereka yang harus mereka bimbing ke jalan yang benar sip setuju saya beralih ke Roy yang kali ini datang ke sebuah bar untuk melakukan pertandingan tapi sebelum melakukan tarung bebas dia meminta panitia agar memberi waktu kepadanya untuk melakukan pengacrotan terlebih dahulu dengan kekasihnya mending ingin sedangkan dari kejauhan nampak seseorang dengan tinggi besar telah memperhatikan Roy dengan tatapan mencurigakan singkatnya pertarungan dimulai meskipun sempat uh-uh terlebih dahulu dengan kekasihnya sebelum pertandingan tak membuat si Roy lemah bahkan dia bisa dengan mudah membuat si jadu terguling-guling merasa sudah di atas angin Roy kemudian menghampiri kekasihnya seolah-olah memberi isyarat bahwa pertandingan sudah selesai namun tiba-tiba ya si Roy harus puas tumbang di hadapan kekasihnya sendiri merasa kecewa dengan kekalahan si Roy yang telah membuatnya habis puluhan juta dolar bos mafia bernama Palasso ini sengaja membunuh wanita yang dinilai menjadi biang keladi kekalahan si Roy malam ini untuk menembus kekalahannya di pertarungan tadi Palasso membawa Roy ke sebuah tempat dimana dia menyimpan semua berlian langkanya tugas Roy adalah mengantarkan berlian-berlian itu ke para pembeli yang sudah menjadi langganan si Palasso selama ini Roy akan menerima bayaran 1 juta dolar plus indomie 1 dus jika Roy berhasil mengantar berlian-berlian itu dengan selamat si Roy bertanya kenapa Palasso lebih memilih dirinya daripada anak buah yang lain untuk mengantarkan berlian-berlian ini si Palasso menjawab ada 3 alasan kenapa Roy lebih cocok untuk mengantarkannya yang pertama adalah karena Roy adalah supir truk yang berpengalaman dan profesional prestasi terbaiknya adalah pernah ngangkut kurma dari Arab Saudi ke Hongkong tanpa melakukan istirahat yang kedua adalah karena si Roy memiliki 2 saudara tentara yang mungkin saja bisa membantunya di perjalanan yang ketiga adalah karena Roy sudah membuatnya rugi besar akibat kekalahannya tadi jika si Roy gagal dalam melaksanakan tugasnya maka Palasso akan berbuat sesuatu pada istri si Joe dan juga pada 2 keponakannya Joe sendiri yang sedang asik nonton TV sama sekali tak mempedulikan panggilan masuk dari Roy padahal sebenarnya Roy ingin memberitahu bahwa istri dan anaknya sedang dalam bahaya di tempat lain Dhani yang masih aktif sebagai tentara sedang sibuk memperbaiki tank baja bersama teman-temannya di markas besar tentara nasional Amerika tak lama setelah itu Dhani pamit pulang dulu karena dia sudah berjanji pada kakaknya Joe untuk membantunya di peternakan keluarga sebelum berangkat Dhani sempat menelpon kakaknya yang lain yaitu si Roy untuk mengajaknya ke peternakan namun sayang Roy sedang tidak bisa dihubungi sesampainya di peternakan Dhani langsung menanyakan soal Roy yang sudah 2 kali lebaran tidak pernah kumpul lagi dengan keluarga si Joe berkata bahwa semalam Roy sempat menelponnya tapi Joe tidak mau mengangkatnya Dhani heran kenapa kakak tertuanya ini tak mau mengangkat teleponnya padahal mungkin saja itu adalah telepon darurat tak lama setelah itu Roy juga datang ke rumah Joe yang langsung disambut oleh 2 keponakannya dan juga kakak iparnya selamat datang, Roy. Selamat datang kembali tapi tidak dengan Joe yang kekeh gak mau menemui Roy karena dia tahu Roy datang hanya ketika dia sedang dalam masalah saja Roy yang kebetulan mendengar perkataan kakaknya itu langsung marah dan memutuskan untuk pergi saja Dhani coba menenangkan si Roy tapi si Roy udah terlanjur sakit hati dan gak mau nemuin kakaknya lagi padahal niat dia datang ke sini adalah untuk melupakan semua permasalahan dan mengajak Joe untuk menemani dia mengantarkan sesuatu sambil menikmati perjalanan berhubung Joe gak bisa diajak Roy akhirnya mengajak Dhani adiknya untuk menemani dia mengantarkan berlian-berlian itu karena tidak mau membuat kakaknya kecewa Dhani sih oke-oke aja meskipun dia sendiri masih banyak pekerjaan di kesatuannya yah meskipun Dhani ini adalah anak paling muda tapi dia tampak lebih dewasa dibandingkan dengan 2 kakak tertuanya itu udah ganteng kayak saya orangnya baik perhatian pula sama keluarga malam harinya mereka mampir dulu ke sebuah arena bawah tanah yang dikelola oleh rekan Jesse Roy kebetulan malam hari ini ada beberapa partai yang akan dipertandingkan mulai dari kelas cacing kremi hingga kelas berat Roy yang notamennya adalah seorang petarung merasa penasaran dan bersedia menantang petarung terhebat yang ada di tempat itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit saja Roy berhasil mengalahkan musuhnya itu dengan telak keesokan paginya setelah sholat subuh Roy kembali berangkat untuk mengambil barang yang akan diantarnya disana dia bertemu dengan Pauli yang tidak lain adalah orang kepercayaannya si Palasso juga Roy mengatakan bahwa tujuannya datang ke tempat ini untuk mengangkut berlian bukan untuk jualan di pasar-pasar Pauli kemudian mengambil botol minuman itu dan mengeluarkan isinya ternyata Pauli sengaja memasukkan berlian-berlian itu ke dalam botol untuk mengelabui polisi lalu lintas saja barang-barang itu akhirnya dinaikan dan Roy harus tiba di tempat tujuan besok pagi sebelum ayam berkokok melihat amper bensin yang mulai sedikit Roy terpaksa mempir dulu ke pom bensin sambil siap-siap pistol di tangannya mengingat barang yang dia bawa bukanlah barang pasar macam beras, gula, nog asin dan sebagainya melainkan berlian yang harganya bisa cukup untuk membangun stadion setara GBK Dani pergi ke toilet dulu sedangkan Roy membeli makanan dan minuman untuk bekal perjalanan mereka selanjutnya namun tak lama setelah itu kawanan pencuri tiba-tiba mendatangi pom bensin itu sambil menembak si penjaga toko kawanan pencuri itu berusaha membobol kunci truk milik Roy kemudian membawanya kabur seolah-olah tahu kalau isi truk itu adalah barang berharga Dani mengajak Roy untuk mengejar para penculik itu menggunakan mobil si penjaga toko dan tanpa pikir panjang lagi mereka pun segera tancap gas mengejar mereka di perjalanan Dani bertanya sebenarnya apa yang Roy bawa sehingga memancing para penjahat itu untuk mencurinya Roy hanya diam saja dan pura-pura fokus pada perjalanan saja mereka sebenarnya sudah menemukan mobil truk itu tapi tidak dengan berliannya Roy lalu mengambil senjata di mobilnya dan memutuskan untuk terus mengejar kawanan penculik itu dan sampailah kita pada adegan tembak menembak seperti kejadian di awal film Terima kasih telah menonton! 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 Ketiknya memberi pelajaran pada orang yang menghianatinya, tiba-tiba dapat kabar dari anak buahnya bahwa truk yang membawa beliannya ditemukan kosong tanpa pengemudi. Sementara itu tempat terjadinya insiden sudah mulai diselidiki polisi, namun masalahnya polisi kesulitan mengungkap siapa pelaku perampokan itu karena di kawasan tersebut kebetulan CCTV-nya lagi rusak. Namun jika melihat peluru yang ditemukan, polisi yakin bahwa perampokan itu dilakukan oleh orang-orang profesional. Tak hanya di tempat kejadian, polisi juga memeriksa truk si Roy yang terbengkalai di tengah-tengah Padang Talus. Sedangkan Roy dan Dani terpaksa harus tidur di semak-semak nemenin nyamuk sebelum besok pagi melanjutkan perjalanan. Sementara itu si Edi rekan si Roy di MMA memberi kesaksian kepada salah seorang polisi tentang kejahatan si Palasso yang tak sungkan-sungkan membunuh orang, jual beli narkomar, dan juga penyelundupan barang-barang ilegal. Ternyata para perampok itu adalah suruhan si Pauli sendiri yang telah berhianat pada bosnya yaitu si Palasso. Kembali ke si Roy yang kali ini jujur bahwa berlian itu sebenarnya adalah milik si Palasso, seorang mapia kejam yang bisa membunuh siapa saja yang dikehendakinya. Maka dari itu dia harus cepat-cepat menemukan berlian itu sebelum sesuatu terjadi kepada kedua anak Joe dan juga istrinya yang dijadikan Palasso sebagai jaminan. Dan benar saja ketika Joe pulang ke rumah, dia tidak menemukan istri dan kedua anaknya ada di sana dan hanya mendapat di rumahnya dalam keadaan berantakan. Joe kemudian menelpon Dani dan memberitahu bahwa sepertinya ada seseorang yang menculik keluarganya. Roy lalu menjawab bahwa itu adalah perbuatan si Palasso. Di saat bersamaan Palasso menelpon Roy dan Roy sengaja melonspekerkan HP-nya agar kedengaran oleh kakaknya. Si Palasso yang lagi murka hanya akan memberikan waktu 48 jam saja bagi Roy untuk menemukan semua berliannya yang hilang. Dan jika tidak ketemu, maka dia akan membunuh dua keponakannya dan juga kakak iparnya. Dani sangat kecewa pada Roy karena Roy telah melibatkan keluarganya ke dalam masalah pribadinya. Mengetahui kalau istri dan anaknya sedang dalam bahaya, Joe pun akhirnya mengambil benda pusaka yang sempat dikuburnya. Entah itu keris atau apa, plus amunisi tambahan karena dia tahu yang akan dihadapi sekarang ini adalah bos mafia yang paling ganteng tapi berbahaya. Dari kejauhan, dua detektif polisi sedang mengawasi gerak Gerik Roy dan juga Dani curiga bahwa mungkin saja mereka ini adalah komplotan si Palasso yang kini sedang mereka curigai. Singkatnya, Dani sudah mulai melunak dan mau membantu Roy mengatasi permasalahannya kali ini. Apalagi dia tahu kalau dua keponakan dan kakak iparnya sedang disandra oleh orang lain. Hanya saja, Dani meminta Roy untuk tidak berurusan lagi dengan orang-orang macam si Palasso. Yang jangankan manusia, harimau juga takut sama dia mah. Tak lama setelah itu, Joe pun datang dan langsung menghajar si Roy. Beruntung, Dani keburu menahan Joe yang saat itu sudah emosi berat. Mereka segera pergi mencari Palasso setelah mereka dapat pesan gambar yang memperlihatkan anak dan istri Joe sedang disekap. Di saat itu pula, kedua detektif ini terus membuntuti tiga saudara itu karena penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan. Ketika sampai di markas si Palasso, Joe langsung menghabisi para penjaga yang ada di sana. Sementara itu, di dalam Palasso sedang santai, mudut serutu sambil ditemani oleh dua ucing gering yang setia melayaninya. Kembali keluar yang kali ini giliran si Dani yang menunjukkan kebolehannya menjadi seorang sniper. Malam setelah itu, si Pauli pun datang sambil nyanyi-nyanyi dan joget-joget kayak orang yang baru saja dapat jackpot empat angka dari Hong Kong. Lanjut ke si Roy dan si Joe yang sudah masuk ke dalam sambil membunuh anak buah si Palasso satu persatu. Ternyata si Pauli datang ke markas hanya untuk menyampaikan bahwa dia sudah lelah menjadi pelayan dan sudah saatnya dia mengambil alih bisnis yang seharusnya diwariskan kepadanya. Jadi, si Palasso ini hanyalah anak angkat dari paman si Pauli. Saking sayangnya paman si Pauli itu mewariskan seluruh bisnisnya pada si Palasso, anak angkatnya bukan pada keluarganya sendiri seperti si Pauli. Palasso mengklaim jelas saja ayah angkatnya lebih memilih dirinya daripada si Pauli karena si Pauli hanyalah anak malas, manja, goreng, patut yang bisa nyusahin orang tua saja. Pauli langsung emosi tapi perhatian dia teralihkan oleh suara tembakan dari luar yang dilakukan oleh Roy. Di saat bersamaan, Joe juga sampai di sana dan kini dialah yang saling berhadapan dengan si Palasso. Karena si Joe ini adalah laki-laki sejati seperti saya, kemudian dia menantang si Tampan untuk duel satu lawan satu. Meskipun akhirnya dia harus tumbang juga. Begitupun dengan Roy yang langsung tak berkutik di hadapan si Palasso, meskipun dia diuntungkan karena memegang senjata. Joe kembali bangun dan sempat memukul si Palasso, tapi Pauli menembak Joe dan juga Palasso hingga tewas dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Roy saja karena dia yakin Joe sudah tewas. Ternyata si Joe masih hidup karena dia telah memasang anti peluru di tubuhnya. Joe kemudian mengajak Dani untuk segera pergi menyelamatkan Roy dan juga keluarganya. Dirasa terlalu bahaya jika pergi berdua saja, Dani akhirnya meminta rekan militernya bernama Jimmy untuk ikut gabung bersama dia dan kakaknya. Sementara itu Roy dibawa ke sebuah lokasi di mana tempat tersebut adalah cikal bakal kenapa keluarga si Pauli menjadi keluarga yang kaya raya. Jadi dulu ketika si Pauli sedang main lodong-lodongan dengan temannya di tempat ini tanah keluarganya, temannya menemukan banyak sekali bongkahan berlian di tempat itu. Karena tak sudi memberikan jatah pada temannya, Pauli akhirnya tega membunuh temannya meskipun dia begitu menyanyangi temannya itu. Tapi meskipun dialah yang pertama kali menemukan tanah berlian itu, tapi tetap Palasso lah yang dipercaya oleh pamannya untuk mengelola bisnis berlian-berlian itu. Maka pantaslah jika si Jabri ini sangat sirik pada si Palasso. Pauli juga mengaku bahwa dialah sebenarnya orang yang merencanakan perampokan berlian itu dan mengkambing hitamkan dirinya. Di tempat itu Pauli juga menyekap kakak ipar si Roy dan juga dua keponakannya. Pauli bersedia melepaskan mereka asalkan Roy mampu mengalahkan salah satu anak buahnya yang terkena jago gelut dan juga masak mie. Di sisi lain, Joe, Danny, dan Jimmy baru saja sampai di TKP dan Jimmy langsung berhasil mendaratkan pelurunya pada dua orang pasukan musuh. Kembali ke pertarungan di mana Roy yang sempat mendapatkan perlawanan dari musuhnya akhirnya dapat menyelesaikan pertarungan itu dengan susah payah. Di tempat itu juga diperlihatkan ada beberapa pekerja tambang yang melakukan pencarian berlian sambil dijaga ketat oleh beberapa petugas bersejata. Helikopter datang untuk menyelamatkan Pauli tapi sebelum kabur Pauli memerintahkan pada anak buahnya untuk membunuh orang-orang yang sedang melawannya kali ini. Sayangnya dalam peperangan itu Jimmy harus tewas setelah dia dibunuh dari belakang oleh pasukan musuh. Sementara itu Joe terus memburu Pauli yang akan berniat kabur dari tempat itu. Joe yang kehabisan bensin terpaksa melawan si Pauli dengan tangan kosong. Joe hampir saja membunuh si Pauli tapi polisi keburu datang menghentikannya. Alhasil Pauli harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di penjara dan untuk itu polisi sangat berterima kasih pada tiga bersaudara ini karena berkat mereka polisi akhirnya bisa menangkap komplotan yang sudah sejak lama mereka incar. Di scene terakhir Joe akhirnya mau berdamai dengan Roy dan tiga bersaudara ini merayakan kebahagiaannya itu dengan cara balapan kuda. Dan film pun berakhir. Baiklah itu tadi rangkuman dari film Mojab Diamond. Mudah-mudahan kalian suka dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Film ini mengajarkan pada kita bahwa sejelek-jeleknya kelakuan saudara kita tapi yakinlah bahwa dia tetap akan lebih menyayangi kita daripada orang lain. Saya Andreas Bawak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Premios. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!